Lois Maetolsen lahir tanggal 26 September tahun 1999 adalah seorang penyelam Inggris, seorang spesialis di platform 10 meter. Ia memenangkan medali emas di Olimpiade Eropa Perdana pada tahun 2015, dan gelar Eropa Senior pada tahun 2017. Dia berkompetisi dalam acara platform 10 meter tersinkronisasi putri di Olimpiade musim panas 2016 dengan Tonia Kout. Dia memenangkan perak dalam sinkronisasi platform 10 meter campuran di kejuaraan akuatik dunia 2017 bersama Mati Li, dan emas di platform 10 meter sinkronisasi putri di kejuaraan akuatik Eropa 2018 dengan Eden Ceng. Setelah membuat penampilan internasional senior pertamanya di kejuaraan Eropa 2015, dia juga berkompetisi di pertandingan Eropa pertama di mana dia mengklaim emas, dia menutup lusim senior pertamanya dengan medali emas dan perak individu di acara Grand Prix BINA di Singapura dan Malaysia. Pada kejuaraan selam Eropa 2017 di Kyiv, Toulsen memenangkan dua emas, pertama di platform 10 meter, dan di platform campuran 10 meter sinkron dengan mitra selam Mati Li. Pada kejuaraan akuatik dunia 2017, Toulsen dan Li meraih medali perak dalam sinkronisasi campuran 10 meter. Pada kejuaraan selam Inggris 2018, Toulsen memenangkan acara platform 10 meter putri, mencetak 336,90 poin. Pada kejuaraan Eropa 2018 di Glasgow, Edinburgh, Toulsen bermitra dengan Eden Ceng di platform sinkronisasi 10 meter putri dan memenangkan medali emas. Toulsen juga bermitra dengan Mati Li untuk memenangkan perak di platform 10 meter campuran tersinkronisasi. Pada Piala Dunia Selam Fina 2021 yang diadakan di Jepang sebagai acara uji resmi untuk Olimpiade Tokyo 2020, Toulsen dan Ceng memenangkan perak di platform 10 meter yang disinkronkan, sehingga mengamankan kualifikasi mereka ke Olimpiade. Mereka juga memenangkan perak di platform sinkronisasi 10 meter 2 minggu kemudian di kejuaraan Eropa. Pada Olimpiade 2020, pasangan ini finis ke-7 di platform 10 meter yang disinkronkan setelah awal yang buruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!